Oke kita mulai ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ya Bisa bertemu lagi Mohon doanya ya Sudah ada beritas ya Insya Allah Oktober akan dibuka Cuman bertahap kali ya Kuliah praktikumnya Nanti kita tunggu pengumuman lebih detailnya ya Oke deh langsung saja Saya share materinya Tadi sudah saya share video yang Sudah dibuat ya sebelumnya Ada yang mau didiskusikan mungkin Sebelum saya Jelaskan materinya Bu, punten bu Tadi sih kurang pahamnya Yang pas materi sebelum EER sih bu Yang masih ini Entity Relationship Oh oke Kan ada jemis-jemisnya Masih ngawang-ngawang Oh iya masih ngawang-ngawang Oke Saya bahas ya Ini ibarat sebuah rumah Kan gak mungkin ya Kalau rumah itu kita Kita langsung buat Kita harus ada Denanya mau seperti apa sih Bangunannya mau seperti apa sih Blueprintnya gitu ya Makaatnya seperti apa Nah sama Dalam rancang database Pembuatan implementasi itu semua harus ada Pemodelannya Nah kita kalau menggunakan yang Tandisional itu menggunakan IRD sebenarnya ya Nanti kalau kita berbicara mengenai OOP Object-oriented ya Kita menggunakannya yang Kelas diagram Gitu ya Nah ini padanannya Jadi kita bisa menggunakan Nanti bisa IRD Ya yang ini Kelas diagram Kemudian Kalau kalian pernah Mengetahui yang namanya Flowchart ya Nah ini Nah ini padanannya Bisa menggunakan Aktiviti diagram Seperti itu ya Oke Saya lanjutkan Nah intinya apa sih ibu Nah disini kita adalah Melakukan teknik Pengumpulan data Fact-finding Gitu ya Perlu Kenapa Karena terkadang Nanti kalau kalian menjadi perusahaan Bagian analis Bagian coding Itu berbeda Gitu ya Sehingga Ketika nanti diberikan Oh ini loh deh Pemodelannya Sudah bisa kalian pahami Atau kebalikannya Kalian jadi sistem analis Gitu ya nantinya Ada bagian Pemogramannya Ketika diberikan Gitu ya Ini Pemodelannya Programnya sudah harus bisa Ya Melakukan implementasi Jadi sama Ketika kita baca Apa Peta Sudah baku ya Oh ada legendnya Ada Jalannya Skalanya berapa Sama Asumsinya ya Persepsinya sama Oke Nah ini Seperti biasa ya Kalau buat IRD Kemarin sudah diinformasikan Kita dahulukan Entitynya apa Kemudian hubungannya apa Gitu ya Concernnya seperti apa Atributnya apa saja Gitu ya Ini sudah ya Nah yang saya mau jelaskan adalah Bagian-bagiannya Sekarang Oke Kalau ini sudah jelas ya Ada entity Relationship Itu simbolnya dengan garis Gitu ya Jelek amat ya Dengan garis Atau dengan diamond Seperti ini Ya Dan relationship Itu hanya Menghubungkan Antara entity Gitu ya Tidak pernah menghubungkan Antara atribut Gitu Jadi kalau ada atribut Dihubungkan Itu salah Dia tidak pernah ada Ya Oke Nah sekarang Bagian-bagiannya Relationship Terbagi menjadi Ada binary Kalau dua Tiga ternari Empat Quaternari Sebenarnya disini ada satu Dia loop Kedirinya sendiri Kita sebut dengan Unary Nah Kalau yang binary Kemaren sudah ya Contoh kasusnya banyak Masih ingat Program sudi Mempunyai mahasiswa Ini hampir semuanya ya Yang kemarin kita bahas Dia Masuknya ke By Binary Kalau ternari Masih ingat kemarin Saya contohkan yang Kasus pemeriksaan Pasien ya Masih ingat Ada dokter Ada pasien Ada apa kemarin Penyakit ya Kalau gak salah ya Masih ingat Masih Bu Ya Oke lanjut Jadi itu Dilihat dari jumlah Entity yang terlibat Dalam suatu Hubungan Ya Ini yang tiga Ini adalah staff Mana ini Staff Meregister Klien Di suatu Cabang Kalau ini yang empat Ya Quaterneri Saya mohon izin ya Sering minum ya Agak ini Nah Yang yuneri Itu dia loop Kedirinya sendiri Contohnya gini Manusia Menikah dengan Manusia Ya gak Halo Iya ibu Iya ibu Iya kan Ada yang lain Gak ada Jadi ini contoh yang Rekursif namanya Dia loop Kedirinya Sendiri Nah sekarang Saya mau tanya nih Kamil Kamil Contoh lain Selain Manusia Menikah dengan manusia Atau kira-kira Yang rekursif Rekrutan karyawan Ibu Oke Gimana maksudnya Bisa dijelaskan Jadi HRD Jadi HRD kan orang Itu Mereka Orang lagi Dari luar Oke good Oke mirip ya Tentang kepegawaian bu Oke boleh Kayak gini aja Simpelnya Kalian Mahasiswa Gitu ya Komitinya siapa Di sini Misalnya siapa Lutfi lah ya Anggaplah komitif Lutfi Lutfi mahasiswa bukan Mahasiswa bu Gitu kan Berarti Mahasiswa Gitu ya Mengatur Mahasiswa Nah itu juga loop Kedirinya sendiri Tadi yang dicontohkan Teman kalian Tentang kepegawaian ya Merekrut Tapi sebelum Merekrut mungkin Apa ya Sebelum merekrut Kan dia belum Jadi karyawan ya Kalau sudah jadi karyawan Berarti dia Mengontrol Nah Mensupervisi Nah misalnya Staff Staff Melakukan Supervisi ya Mensupervisi Staff yang lain Nah Manager itu Staff juga bu Berarti dia Termasuk ke sini Kayak gitu Ya Oke Saya ulangi Jenisnya ada berapa Tadi untuk yang Relationship Ada empat bu Empat ya Unary Binary Binary Quaternary Ya Oke Lanjut Kadang ada gini deh Dia loop Apa Dua Dua hubungan ya Ini ada Staff Mengatur Brands Terus Brands Mempunyai Staff Tapi ini agak jarang Atribut Property Dari suatu Tipe entity Ada lima Kalau kalian lihat Di video yang sebelumnya Simple Itu pasangannya Composite Dilihat dari Value-nya Nilainya Saya jelaskan dulu Yang ini Kalau komposit Gitu ya Itu atribut Yang tersusun Dari banyak Komponen Kalau yang ini Tersusun Dari komponennya Tunggal Maksudnya gimana Contohnya gini Alamat Saya tulis ya Contoh alamat Misalnya Abdullah Al-Wahdi Alamatnya dimana Jalan Jalan Raya Jalan Raya Narogong Kelapan Nunggal Kembang Kuning Cilengsi Bogor Cibinong Misalkan Susah ya Saya gini aja Tarogong 14 Cibinong Kabupaten Bogor Cilengsi 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 Kode kosnya berapa Tuh Gak apa Anggeplah ini Bener ya Ini ngarang saya Oke Alamatnya Abdullah Kita bisa bagi Apa itu Jalan Berarti ketika Kita punya Entity mahasiswa Punya Atribut Alamat Si alamat ini Dibagi lagi Dia Dia punya Anak lagi Apa itu Bu Jalan Kemudian Kota Kota Sama Kode pos Bisa dipakai Sampai sini Jadi dia Isinya Isinya itu Terpecah lagi Contohnya lain Apa Bu Ini yang termasuk Diri kalian NIM Nah NIM kalian Tersusun kan ya Ada apa tuh J Noskian ya Fakultasnya Bu Terus Menunjukkan Prodinya Bu Ya kan Berikutnya Tahun masuk Nomor urut Gitu kan ya Nah itu Masuk juga Komposit Atribut Nah Karena NIM Itu unik Maka disini Disebut juga Dengan Komposit Key Ya Karena dia unik Kalau alamat Masuk gak Komposit Key Enggak Karena alamat Itu bukan Primary Key Nah sekarang Pasangannya Simple atribut Berarti atribut Yang tertusun dari Komponen Tunggal Contohnya apa Posisi Seleri Ini dia tunggal Gak mungkin kan Misalkan Posisinya apa Manager Oh dibagi ya Bu Ya manager Gak ada Selerinya 10.000 dolar 10.000 dolar 10 menunjukkan Apa kan Enggak Gitu ya Simple pasangannya Komposit Yang ketiga Bernilai tunggal Nilainya tunggal Satu Pasangannya Bernilai Banyak Contohnya Bu Oke Mahasiswa Mempunyai Golongan Darah Nah nilai Dari golongan Darah ini Satu Apa banyak Satu Orang satu Ya gak mungkin Golongan darahnya A, O Itu gak ada Cuman satu Berarti dia Bernilai tunggal Kemudian Pasangannya Bernilai Banyak Kita sebutnya Dengan Multi Multi value Ya biasanya itu Nah contohnya apa Hobi Hobi kalian Boleh lebih dari satu Enggak Boleh Kalau lebih dari satu Simbolnya Kayak gini Dek Gelingkarnya Ada dua Gitu Contoh yang lain Coba ya Yang belum pernah Siapa Tri Ahardini Hadir Tri Yang melekat Di mahasiswa Yang bernilai Banyak Nama bu Nama pagi Nama siang Nama malam Enggak juga ya Apa deh Kira-kira Yang memungkinkan Nilainya Lebih dari satu Mata kuliah Mata kuliah Mata kuliah Mata kuliah Bukan atribut Tapi dia entity Karena dia punya Atributnya lain Yang saya tanyakan Atribut dulu Apa Guru 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 Itu entity Karena kan nanti Ada ID guru Nama guru Gitu ya Mahasiswa aja dulu Kalian Apa Nomor telepon bu Iya Nomor handphone Boleh punya lebih dari satu Boleh Boleh Gak ada yang larang Saya ulangi lagi Tadi yang pertama apa Simple Pasangannya Komposit Tunggal Pasangannya Banyak Yang kelima adalah Derive Atribut Atribut Turunan Ya Yang delaynya Diambil dari Atribut yang lain Itu paling gampang Pengertiannya Contohnya gimana bu Oke Saya punya mahasiswa disini Nah mahasiswa ini Saya punya tanggal lahir Nah gitu ya Tanggal lahir Nah bu Terus saya punya disini usia Usia ini atribut turunan Garisnya putus-putus Gitu ya Kenapa Karena usia disini Bisa diambil dari tanggal Sekarang Dikurangi Tanggal lahir Iya gak Halo Iya Berarti Nilai usia ini Diambil dari tanggal Lahir Itu namanya Atribut turunan Ya Oke Tadi sudah ya Nah ini ada juga Pemodelen seperti ini Ini kalau pakai Apa ya Power designer apa-apa gitu ya Kayak gini Ini nama tabelnya atas Ini nama Primary-nya Dikasih kurung-kurawal Kalau dia Atribut Komposit Dia menjorok ke kanan Street, city, postcode Dia menjorok gitu ya Kemudian kalau dia Lebih dari satu Multi value Kayak gini Kayak telpon number Telpon number 1.3 Berarti minimal satu Maksimalnya Tiga Kalau atribut turunan Dia seperti ini Total Stuff gitu ya Ini di Derive Atribut Gitu Nah sekarang Entity Tadi mas ingat ya Relationship dibagi Empat Unary Binary Ternary Quaternary Kalau yang atribut ada Lima Lima Simple pasangannya Komposit Tunggal Pasangannya banyak Yang kelima Atribut Derive Atau turunan Sekarang Entity kuat Entity ada dua Entity kuat Sama entity Lemah Kalau entity kuat Berarti dia Tidak bergantung Sama entity lain Kalau entity lemah Dia bergantung Sama entity yang Lain Oke Contohnya Saya tulis Oke D Saya punya tabel Pegawai Pegawai ini Pegawai Pegawai Punya Tanggungan Nah gitu kan Kalau pegawai sudah menikah Kan bisa suka ada Tunjangan ya Tanggungan Tanggungan Misalkan disini ada ID pegawai Kemudian disini ada Nama pegawai Alamat Misalkan gitu ya Nah P01 Misalkan namanya Kamil Alamatnya mana Kamil Taman Malaga Bu Hah? Malang? Jalan Taman Malaga Selatan Jakarta Timur Hah? Dimana? Jakarta Timur Oh Jaktim Oke Jaktim Nah Terus Satu lagi Zaid Zaid Dimana Rumahnya? Di Ibu 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 Di Ibu Dekat Atumah ya Oke Misalnya Kamil sudah menikah gitu ya Berarti kan dia menanggung ya Menanggung seseorang Ini ada ID tanggungan Kemudian disini ada ID Pegawainya Kemudian Nama gitu ya Kemudian status Istri atau anak gitu ya Kemudian disini Kalau ada nominal uangnya Kadang-kadang dikasih tunjangan ya Dikasih tunjangan Misalnya Tanggungan 1-2 Dari P01 Namanya Misalnya Sari Dia statusnya Istri Dari Kamil Tunjangannya Misalnya 300 ribu gitu ya Oke 1-3 Ingat Kalau ini namanya Premier Riki Berarti dia sifatnya Unik Boleh ada yang Sama Terus P01 lagi Si Kamil ini Selain punya istri Punya anak Misalnya nama anaknya Siapa misalnya ya Teri misalkan gitu ya Dia statusnya anak Nah ini Tunjangan anak Misalkan 150 ribu Nah Said belum nikah Jadi dia gak menanggung Anak Tanyaan saya Simple D Kalau misalnya Kamil Resign Dari perusahaan itu Apakah Sari Sama Tri Masih ditanggung Sama perusahaan Tidak ibu Tidak ibu Tidak ya Tidak kan Oke Sekarang kebalikannya Misalnya Sari Tri ini Sudah Menikah Sudah menikah Dan tidak ada lagi yang Ditanggung Sama perusahaan Pertanyaan saya Ketika Misalnya Sari Sudah gak jadi Serinya Kamil Serinya juga Sudah menikah Apakah Dengan Keluarnya Sari Sama Tri ini Pegawai Kamil Juga akan Dikeluarkan Dari perusahaan Tidak ibu Tidak ibu Nah berarti Yang lemah Siapa Yang kuat Siapa Lemahnya tanggung Kuatnya pegawai Iya Good Berarti disini Lemah bu Karena Keberadaannya Bergantung Sama pegawai Nah kadang Kalau kita pakai Andemon Diamondnya pun Dikasih Gini Dua gini Nanti saya jelaskan Nama-namanya Oke Ini udah ya Nah sekarang kita Membicarakan Masalah hubungan Kemarin sudah jelas ya Hubungannya ada Wan-tuan Wan-tuan Sama Mini-to-many Nah sekarang Minimumnya Karena sebenarnya Hubungan itu ada Minimum Sama Maksimum Kita sebutnya Dengan Kardinalitas Sama Modalitas Biasanya Oke Saya jelaskan Di slide berikutnya Ini saya Saya jelaskan Di sini ya Oke Mana-mana Ini namanya Jadi Minimum Kalian perhatikan Ini saya kasih garis dulu ya Biar kalian paham ya Garisnya gak jelas Kasih warna merah kali ya Nah Minimum Itu bernilai dua Opsional Sama mandatory Enak gak dilihatnya Enak Berarti atau merah Warnanya Halo Sama aja Iya Sama aja Atau enakan kuning tadi Apa yang jelas ya Coba Orens ya Nah Maksimum Itu ada One Ada Many Tinggal dipetakan Di optional One Optional Many Gitu ya Kemudian Dipetakan Dipetakan pula Mandatory One Mandatory Many Sehingga hasilnya seperti yang Di bawah Oke Maksudnya gimana Bu Maksudnya adalah Ketika Kita menyebutkan dengan Nilai minimal Gitu ya Kita sebutnya dengan modalitas Modalitas Kalau yang Maksimumnya Kita sering sebutnya dengan Kardinality Atau kardinalitas Gitu ya Nah ini cara bacanya Mandatory One Mandatory Many Optional One Optional Many Jadi Tadi ini prinsipnya Kalau minimum Dia Nol Sama satu Maksimum Dia One Sama Many Tinggal dipetakan aja Nah sekarang saya buat Contohnya ya Kalau kita punya Seperti ini Nah ya Kalian perhatikan Nah Berarti Lihat Saya ulangi lagi Optional One Optional Many Menghadap Segitiganya menghadap Kedepan Sono ya Mandatory One Mandatory Many Yang di depan Namanya adalah Ini yang minimum ya Namanya adalah Modalitas Yang di belakang Namanya Kalau yang maksimum Kardinalitas Atau kardinaliti Kalau sebelah kiri Kiri saya Berarti penulisannya adalah Optional One Optional Many Mandatory One Mandatory Many Kayak gitu Ya Sekarang contohnya Ini maksudnya gimana sih Ini maksudnya minimalnya Nol Maksimalnya Satu Minimalnya Nol Maksimalnya Banyak Gitu ya Nah oke Nanti saya contohkan Sebelumnya Coba kita baca dulu Yang atas ya Ini ada bacaannya Ini bisa kalian baca sendiri ya Sudah sama Hampir sama Dengan yang Kemaren Entity Bisa berupa Benda Objek Itu ingat kata benda Jadi gak boleh Entity namanya Menggambar Gak boleh Karena dia kata kerja Gitu ya Kemudian untuk yang Atribut Tadi sudah ya Nah ini contohnya Cara bacanya gimana Bu Kalian perhatikan Kalau baca secara umum Contohnya yang ini Saya baca Customer Dengan order Coba kalian perhatikan Customer Dengan order Berarti secara umum Hubungannya Apa ke apa D Want to Eh want to Money Want to money Bu Gimana Want to one-nya siapa Partner Customer 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 Berarti Satu Customer Customer Oke Membeli banyak Memesan Banyak Pesanan gitu kan ya Iya bu Satu customer Product Submit Submit Banyak Kesanan Oke Paham sampai sini ya Itu kalau secara umum Ya kalau secara khusus Bu Dispesifikasikan Cara bacanya Seberangnya Misalnya gini Ketika saya mau Baca Submit Dengan order Dibacanya yang sini Berarti Berarti gimana Customer Customer Submit Nah Minggu lalu Sudah saya bahas Sedikit sebentar ya Minimal Berapa D Nol Maximum Berapa Banyak Pesanan Gitu Jadi boleh ditulis Customer Boleh Tidak Memesan Artinya kan Sama dengan Minimal Nol Ya enggak Ya dong Sama dong Ya Ya Customer Boleh tidak Memesan Atau memesan Banyak Pesanan Sekarang dibalik Cara bacanya Berarti Gimana Pesanan Ini kalau saya balik Gimana Bacanya Pesanan Dapat Dikirin Pesan oleh Dipesan oleh Customer Ya Pesanan Dipesan Gitu ya Minimal Satu Maksimal Satu Konsumen Saya singkat Kons Atau Boleh kalimatnya gini Pesanan Wajib Nah Wajib Dipesan oleh Satu Konsumen Artinya apa Si pesanan itu Ya pasti ada yang Memesan Itu siapa Konsumennya Gitu ya Lagi-lagi Saya baca yang ini Supplyer dengan Item Coba Dibaca ya Rahmat Hadir Rahmat Rahmat Belum Fadel Fadel Ya Coba dibaca Jadi Supplyer Supplyer Menupply Banyak Item Banyak Supplyer Menupply Banyak Item Itu kalau Umum ya Ya Kalau yang khususnya Gimana Kalau yang ada Apa Minimumnya Yang ada Modalitasnya Berarti Supplyer Menupply Minimal Bacanya Seberangnya Supplyer Menupply Minimalnya Nol Nol Maksimalnya Maksimalnya Banyak Item Kalau dibalik Berarti Item Disupply Oleh Minimal Satu Supplyer Atau Banyak Supplyer Ya Gitu Bacaannya Ya Oke Ini udah Dapet Ini namanya Yang belum Paham ya Ini Associative Entity Ya Ini Multi-Value Tadi sudah Ya Draft Attribute Nah Ini namanya Identifier Relasex Ya Penamaan Penamaan Yang lainnya Sama Nah Untuk Attribute Ada Aturannya Sebenarnya Ya Kalau dia Dua kata Umumnya Orang mengundalkan Ini besar Upper case Ini besar Dikasih Underscore Kalau dia Primary Kasih Underline Kalau dia Termasuk Weak Entity Di sini Weak Entity Kemudian Dia ada Yang unik Dikasihnya Double Double line Gitu Oke Ini yang sudah Saya jelaskan Tidak saya bahas lagi Nah Dan satu lagi Untuk kasus Seperti ini Yang atas Kalian perhatikan Dia loop Dia IRD Yang tertutup Maksudnya Dia loop Nah ini Kalian perhatikan Lagi ya Kalau ada Kasus seperti ini Itu harus Dicek lagi Karena kemungkinannya Kecil Dia loop Maksudnya Looping Misalkan Sini ada Entity Ini Entity Entity Tiba-tiba Dia loop lagi Kesono Gitu loh Itu agak jarang Ditemukan Walaupun ada Sebenarnya Tapi yang sering ada Itu yang dia terbuka Artinya Ya kayak gini Dia terbuka Misalkan ini Kesini lagi Bu Nanti ini Kemana Gitu Ya Oke Ini udah saya jelaskan ya Nggak saya bahas lagi Teributnya Tadi sudah Terus hubungan juga Tadi sudah ya Sekarang ke kasus Aja ya Contoh kasusnya Tadi sudah degree ya Degree Nah sekarang cara pembacaannya Sama latihannya Tadi sudah ya Maksimum Nah Oke Contoh Saya bacakan ya Kalian perhatikan Employee Nah Bekerja di Minimal Satu Maksimal Satu departement Atau kalau boleh Kalau saya ganti Employee Wajib Bekerja Di satu departement Kalau dibalik Berarti gimana Departement Mempekerjakan Minimal Satu Maksimal berapa Banyak Banyak Employee Nah ini contohnya Nanti kalau kalian buat IRD Nggak hanya Dua-tiga tabel ya Nggak hanya Dua-tiga entity Biasanya Berhubungannya Lumayan Lumayan Banyak Sekarang latihannya Ini kemarin sudah ya Kalau nggak salah ya Kelas ini ya Lupa Masih Masih ingat Masih Masih Kalau yang ini juga Sudah kan Kelas Belum Kelas Coba ya Pegawai Project Kalian perhatikan Di sini Pegawai Menangani Projek Dibaca deh Nah Setiap Projek Harus ditangani Minimal Seorang pegawai Berarti kebalikannya Bacanya ke sono Setiap Projek Harus ditangani Minimal bu Seorang Berarti satu Berapa projek Harus ditangani Lebih dari Satu orang Berarti Mening Gitu Setiap Seorang pegawai Berarti ke sono Dapat ditugaskan Atau tidak Berarti opsional Bisa satu Atau Lebih Berarti Apa deh Banyak Mening Ya Gitu Kalau tadi ini Saya ulangi ya Berarti pasien Mempunyai Sejarah Kesehatan Pasien Mempunyai Sejarah Kesehatan Setiap pasien Harus Mempunyai Satu Atau Lebih Berarti Mandatory Mening Setiap Sejarah Kesehatan Hanya Dimiliki Berarti Apa deh Hanya Dimiliki Mandatory Satu Iya Mandatory One Gita Ya Oke Manusia Menikah Dengan Manusia Nah Ini yang tadi Kasusnya di awal Tapi manusia Dapat menikah Atau tidak Menikahnya Berapa kali Bu Nah ini tergantung Pemahaman masing-masing Ya Persona one Berarti Bu Kalau kita Optional one Ya Optional one Bu Oke Kalian tinggal Ditalisa aja Dinikahi Sama Menikahi Gitu kan ya Di bolak-balik Bu Menikahi Oke Menikahi berapa Bu Menikahi Satu Maksimalnya berapa Bu Ya ini bebas ya Ada mungkin Satu Bu saya mau Meni boleh gak Bu Ya Tergantung ininya Ya Oke Paham ya Sampai sini ya Sampai kasusnya ya Nah Ada kalian seperti ini Dik Dikasih Empat Artinya apa Profesor Gitu ya Dijadwalkan Boleh tidak Dijadwalkan Karena opsional Dan Kalaupun dijadwalkan Maksimalnya berapa disini Empat 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 Ya Hanya Maksimum Iya I I I I I Oke Sudah terlihat Oh sebentar Saya Saya buka Excelnya dulu ya Biar kalian faham Kemarin Kemarin hari apa deh 30 ya Semarin hari Sabuk Eh Senin bu Eh Senin ya Oh ada ya Kulia Kulia Oke Sekarang Membicarakan Masalah IER IER itu Enhanced Entity Relationship Diagram Jadi perluasan Dari IRD nya Maaf ibu Share screen nya Belum Oh sorry Sudah terlihat Sudah bu Nah ini ya Enhanced Entity Relationship Diagram Nah Jadi Ini merupakan Model Perluasan Apakah Setiap Kasus Bisa Dibuatkan IER Tidak Ya Hanya Kasus Tentu Aja Yang bisa Dibuatkan IER Cirinya Apa Cirinya Kalau ada IER Itu adalah Ada Subtype Ada Subtype Maksudnya Apa bu Subtype Ini Kalau kalian Pernah belajar PBO ya Semoga Sudah Nyampe Ineretan Sudah Belum Belum ya Pewarisan Belum Oh Oke Jadi contohnya gini Di PB Itu ada Mahasiswa 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 itu Ada Mahasiswa D3 S1 Pasca Sarjana Atributnya Mungkin Mungkin berbeda Mungkin sama Setiap Ini Setiap Serata Nah Kalau Yang dimaksud Dengan Subtype Subtype Itu berarti Entity Umum Yang dia Mempunyai Hubungan Dengan Satu Atau Lebih Subtype Subtype Di atas Subtype Di bawah Subtype Ini Subgroup Dari Suatu Entity Yang Dia Mempunyai Atribut Disting Dari Subgroup Yang lainnya Contohnya Gini Saya Biar Cepet Ini Ada Tabel Mahasiswa Kalian Perhatikan Tabel Mahasiswa Ini Kalau Saya Jadikan Satu Tabel Ini Saya Sembunyikan Dulu Biar Tidak Dibaca Ini Kalau Saya Jadikan Satu Tabel Ada Nama Alamat Di Vokasi Itu Karena Kalian Belum Pernah Kampus Biasanya Ada Baju Prodi Baju Prodi Itu Khusus Untuk Mahasiswa Vokasi Yang S1 Dia Tidak Punya Ini Contoh Isian Saya Tidak Hafal NIM Kalian Angkatan 57 Karena Dari Dulu NIM Kepuluh Nya Kayak Gini Saya Hafalnya Kayak Gini J3D Misalnya J3C 11 Misalkan Kalau Baju Prodi Informatika Ungu Perhatikan Ketika Dia Sebagai Mahasiswa S1 Dia Tidak Punya Baju Prodi Maka Di Sini Saya Set Kosong Dia Tidak Ada Isinya Sekarang Kebalikannya Di S1 Itu Yang Unik Atribut Yang Tidak Dimiliki Fokasi Itu Ada Namanya Mayor Minor Kalau Kita Sama Tidak Bisa Mengambil Dari Yang Lainnya Kalau Di Cek 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 Sudah Dengar Sudah Dengar Dengar Saya ulangi Gini Biar Tidak Bingung Setiap Mahasiswa Baik D3 Maupun S1 Ini Pasti Punya Punya Nama Alamat Punya Ini lengkap Sekarang Atribut Kalau saya Nambah Ini Di Vokasi Ada Baju Prodi Dia Atribut Yang Dimiliki Oleh Si Mahasiswa Misalnya Dia Informatika J3C Baju Prodi Apa Misalnya Ungu Si Sari Komunikasi Berarti Baju Prod Hitam Ketika Saya Masukkan Data S1 Dia Punya Baju Prodi Enggak Nggak 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 Bayangkan Kalau Mahasiswa S1 Itu Ada 2.500 Setiap Angkatan Maka Di sini Pasti kosong Nilainya Nggak ada Sayang Atau Sebaliknya Di S1 Apa Kira-kira Atribut Yang dimiliki S1 Fokasi Nggak Punya Apa Kira-kira Fakultas Kita Sekolah Fokasi Apalagi Dana Sama Aduh Kira-kira Atribut Atribut Yang melekat GWB Itu Sama GWB Punya IPB Bukan S1 Apa Kira-kira Departemen Bukan Departemen Sama Keproji Kalau di Kitang Di S1 Itu ada namanya Mayor Minor Yang tidak dimiliki Mahasiswa Fokasi Jadi Ini nilainya Diisi Apa Nggak Ada Bu Kebayang Nggak Nggak Ada Nilainya Kalau Di sini Misalnya Horticultural Ini ada Misalkan Pembenihan Saya nggak Tau Nggak Nggak Hapal Ini Ini contoh Artinya Kalian Bayangkan Kalau Tabelnya Digabung Seperti Ini Kebayang Nggak Kalau Pas Saya Masukkan Masih Fokasi Ini Kosong Pas Masukkan S1 Ini Kosong Baiknya Adalah Di Pisa Nah Perhatikan Cara Misalnya Adalah Saya Punya Tabel Induk Namanya Mahasiswa Bu Oke Isinya Apa Nama Alamat Berapa Baris Yang Saya Masukkan Semuanya Kayak Gini Nah Kemudian Saya Punya Mahasiswa Tabel Mahasiswa D3 Isinya Apa Dia Ngambil Hanya Primary Plus Yang Unique Di Situ Berarti Apa Baju Prodi Berapa Yang Ditulis Dua Baris Berarti Yang Ini Sama Sorry Yang Nihnya Sama Baju Prodi Taruh Di Sini Kenapa Nama Sama Alamat Nggak Masuk Kan Sudah Ada Nyambung Nanti Di Sini Ketika Saya Masukin Nih Nih Nah Ini Kan Otomatis Dia Mewarisi Kesini Nama Alamat Ikut Terambil Satu Lagi Berarti Ada MHS S1 Apa Isinya Isinya Adalah NIM Sama Yang Unique Tadi Apa Yang Unique Mayor Minor Kasus Ini Ada Berapa Baris Satu Itu Jadi Kalau Kayak Gini Tabelnya Enak Kalau Yang Kita Tulis Semuanya Gitu Ya Semua Mahasiswa Nanti Kalau Dari Tiga Ada Baju Produk Masukkan Kesini Jadi Nggak Ada Ruang Penyimpanan Yang Terbuang Sia Sia Kalau Gini Kan Kita Sudah Sedih Rumahnya Tapi Ini Nggak Pernah Di Isi Kamar Kamar Ini Kosong Gitu Kan Ini Juga Gitu Ya Nah Tidak Semua Kasus Bisa Dibuatkan Seperti Ini Simbolnya Itu Kayak Gini Jadi Disini Ada Supertype Kemudian Tadi Misalkan Mahasiswa Berarti Sini Ada Mahasiswa Dikasih Lingkaran Menghadap Ada Mangkoknya Gitu Ya Berarti Tadi Ada D3 Sama Ada S1 Mahasiswa Apa Yang Sama Sama Ada Tadi Masih Ingat NIM Sama Alamat Oke Yang D3 Yang unik Apa Bajuk 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 Nah Ini contohnya De Employee Dia punya Tiga Anak Tiga Staff Nah Anaknya Itu Pasti punya Yang unik Unik Itu Apa Terdiput Yang unik Gitu Ya Ini punya Semuanya Employee Number Name Address Date Hired Yang Harley Employee Dia yang uniknya Adalah Harley Tradebook Salary Yang unik Annual Sama Stock Option Konsultan Yang unik Contract Number Nah Di sini Dalam Pembangunan Suatu ER Itu Bisa Dengan Cara Top Down Atau Bottom Up Tergantung Dari Prosesnya Sama Kita Mau Seperti Apa Bebas Sebenarnya Oke Sebelum Masuk Kesana Kalian Perhatikan Disini Pasien Dibagi dua Rawat Inap Sama Rawat Jalan Kalian Perhatikan Pasien Itu Baik yang Rawat Jalan Maka rawat Inap Pasti Diperiksa Oleh Ahli Medis Maka Disini Dikasih Keterangannya Is Care for Responsible Physician Masih Masih Ada Bacanya Coba Gimana Pasien Ini ada Manotori Watt Dibawat Oleh minimal Maksimal Satu Minimal berapa Minimal Satu Minimal Satu Maksimal Satu Kalau dibalik Ahli medis Boleh Memeriksa Ya Karena opsional Atau Memeriksa Banyak Banyak Pasien Sekarang yang ini Residen Pasien Pasien Lewat Ditempatkan Di bed Walaupun Dia sekaya Apapun Kalau masuk rumah sakit Ya bednya Cuma satu Mungkin Saya orang kaya Duh Gue punya Dua Mungkin Enggak Maka Disini Adalah Pasien Ditempatkan Is Assigned Minimalnya Satu Maksimal Satu Kalau dibalik Bed Boleh Tidak Di Isi Boleh Saat kosong Yang ada Pasien Atau Atau Diisi Satu Mungkin Karena penuh Diisi dua Pasien Sekarang Prosesnya Bottom up Berarti dari Bawah Ke atas Proses Mendefinisikan More general Entity Dari Satu Atau Lebih Specialized Entity Nah Kalau yang Spesialisasi Kebalikannya Top Down Contohnya Gini Saya punya Entity Car Truck Sama Motorcycle Kalian Perhatikan Atribut Apa yang Semuanya Ada Yang ada Price Bu Oke Price Price Apa lagi Dek Vehicle 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 Ini otomatis Ini kan Composite Berarti ini Otomatis Nah Ada Ini ada Terus Model 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 Iya Otomatis Model Sudah terwaris Ini kan Vehicle Name Dia kan Composite Anaknya Ini induknya Vehicle Name Anaknya Model Sama Make Berarti Ketika kita Ambil Vehicle Name Otomatis Model Sama Make Akan Terwaris Masih Ingat ya Yang Composite Tadi ya Alamat Alamat punya Jalan Kota Kode Post Masih Ingat Kita cukup Ngambil Alamatnya Saja Masih Ingat ya Oke Terus Mana lagi Engine Displacement Bu Engine Ada Bu 233 Terus Udah Price Udah Berarti Terus kita Tarik kan Tarik Apa yang Kira-kira Mencirikan Ini Semua Namanya Apa Kira-kira Vehicle Oke Bu Namanya Vehicle Punya Berapa Subtype Dia Dek Dua Iya Dua Kenapa Dua Karena Ternyata Di Motorcycle Ini Semuanya Dimiliki Ini Punya Semua Punya Gak Ada Yang Unik Kalau Kan Apa Yang Unik No Of Passengers Iya Kalau Di Truck Apa yang Unik Cap Sama Capacity Berarti Motorcycle Enggak Dia Masuk Kesini Aja Gitu Berarti Disini Adalah Car Sama Truck Car Yang Unik Adalah Number Of Passengers Yang Truck Yang Unik Adalah Cap Type Sama Capacity Sehingga Hasilnya Seperti Ini Gitu Bottom Up Gitu Ya Dari Bawah Ke Atas Nah Yang Kedua Itu Adalah Top Down Ini Ada Suku Cadang Suku Cadang Itu Ada Yang Dia Produksi Sendiri Sama Ada Yang Dia Ngambil Supply Dari Orang Lain Nah Kita Bagi Seperti Gini Part Dibagi Dua Manufacture Part Part Yang Diproduksi Sendiri Cirinya Ada Routing Number Sama Part Yang Purcase Nah Ini Ada Nyambung Ke Supplier Gitu Ya Sekarang Ada Tiga Jenis Tiga Jenis Constrain Ada Completeness Ada Disjoinness Sama Diskriminator Saya bahas dulu Yang Completeness Kalian Perhatikan Nah Completeness Itu Adalah Apakah Instance Dari Support Type Must Also Menjadi Member Minimal Satu Subtype Kalau Jawabannya Yes Berarti Dia Total Garisnya Ada No Parsial Garisnya Satu Maksudnya Gimana Coba Perhatikan Pasien 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 Dibagi Dua Rawat Jalan Sama Rawat Inak Pertanyaan Saya D Kalau Jadi Pasien Ini Anggotanya Pasti Ada Di Antara Ini Out Pasien Sama Residen Pasien Ada Gak Jenis Pasien Yang Lain Di Luar Dua Ini Pertanyaan Saya Halo Ada Maka Pasti Anggotanya Di Antara Itu Kan Ya Berarti Artinya Apa Si Pasien Ini Anggotanya Ada Bu Di Antara Ini Tadi Must Also Be Member Jadi Anggota At List Satu Type Satu Subtype Kalau Total Berarti Ya Semuanya Ada Tidak Ada Anggota Yang Lain Nah Ini Satu Oh Sorry Dua Maksud saya Nah Bedakan Sama Ini Vehicle Dek Kendaraan Di Sini Apakah Anggotanya Pasti Cars Sama Truck Tidak Ibu Ada Anggota Yang Lain Gitu Kan Disini Ada Bu Jenis Yang Lain Tidak Hanya Dua Gitu Kan Ada Yang Lain Berarti Disini Vehicle Itu Anggotanya Apa Disini kan Mas Also Apakah Instansi Itu Anggotanya Salah Satu Subtype Tidak No Jawabannya Dia Parsial Kalau Parsial Dia Garisnya Adalah Satu Contoh Kalau Mahasiswa Di 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 IPB Saya Tanyakan Di IPB Terbagi D3 Sama S1 Itu Total Apa Parsial Parsial Gak Mungkin Jadi Mas D3 Terus S3 Jadi Salah Satu Maksudnya Anggotanya D3 S1 Dan Ada Anggota Yang Lain Mungkin Ada S2 Mungkin Ada S3 Dan Seterusnya Artinya Si Mahasiswa Ini Anggotanya Tidak Hanya Ini Bu Ada Jenis Yang Lainnya Bisa Difahami Gak Sampai Sini Bisa Yang Kedua Adalah Disjoinness Apakah Suatu Instan Dari Support Tep Itu Anggotanya Dua Atau Lebih Kalau Disjoin Itu Artinya Be Only One Satu Kalau Overlap Dia Lebih Dari Satu Contoh D Pasien Mungkin Gak Sih Dia Jadi Pasien Rawat Jalan Dan Rawat Inap Dan Gak Mungkin Dia Pasti Milih Salah Salah Satu Makanya Disini Adalah Simbolnya Disjoin D Artinya Pasien Can Either Be Out Pasien Or Resident But Not Bought Tidak Bisa Keduanya Yang Bisa Keduanya Suku Cadang Misalnya Suku Cadang Itu Dia Bisa Produksi Sendiri Dan Dia Bisa Ngambil Dari Orang Lain Sehingga Disini Simbolnya Adalah Overland Yang Terakhir Diskriminator Hampir Sama Dengan Sebelumnya Cuman Bedanya Yang Dilihat Adalah Jenis Atributnya Kalau Simple Disjoin Kalau Composite Overlap Contohnya Gimana Employee Tipe Employee Dikasih Garis Ini Maksudnya Simple Contohnya Jenis Pegawai Oh Dia Hanya Bisa Bu Hurley Employee Seleri Sama Konsultan Udah kan Masih ingat Simple Simple Artinya Dia Tersusun Dari Komponentum Tunggal Beda Sama Komposit Maka Karena Ini Simple Simbolnya Adalah Disjoin Kalau Yang Contoh Berikutnya Adalah Part Type Ini Masih ingat Komposit Dia Punya Anak Lagi Ini Adalah Overland Makanya Kenapa Disini Ada O Seperti Ada Tiga Ada Completeness Ada Disjoinness Sama Ada Diskriminator Sekarang Saya Mau Anda Membaca Minimal Saya Punya Feedback Sudah Paham Belum Oke Anissa Erlambang Ada Coba Anissa Bantu saya Untuk Membaca Person Gimana Ini Ada Dua Berarti Apa Person Anggotanya Person Anggotanya Ada Employee Sama Student Alumni Alumnus Enggak Ini Ada Alumnus Loh Bapak Berarti Person Itu Anggotanya Sudah Ada Bu Di Antara Tiga Itu Employee Alumnus Student Tidak Ada Anggota Yang Lain Gitu Kan Ya Bisa Dipahami Bisa Oke Sekarang Overlap Kalau Overlap Gimana Berarti Person Itu Anggotanya Bu Boleh Lebih Dari Lebih Dari Satu Misalnya Jadi Employee Jadi Alumnus Boleh Kan Jadi Employee Jadi Student Jadi Ketiganya Juga Boleh Itu Namanya Overlap Oke Satu Lagi Mau Lida Rizki Boleh Dibantu Ya Bu Hadir Employee Fakulti Sama Staff Coba Dibaca Ini Ada Satu Parsial Berarti Employee Employee Kalau Parsial Itu Dia Anggotanya Antara Fakulti Sama Staff Dan Ada Anggota Yang Lain Kayak Tadi Vehicle Ada Car Truck Ada Yang Lain Selain Itu Berarti Disini Anggota Employee Itu Dua Ini Dan Masih Ada Anggota Yang Lain Kalau Disjoin Berarti Artinya Apa Harus Satu Antara Fakulti Berarti Anggotanya Ini Salah Satu Fakulti Atau Staff Tidak Boleh Milih Keduanya Ini Kalau Ketiga Berarti Ketiganya Paham Paham Ya Sama Sini Ya Bu Saya Mau Tanya Bu Tadi Yang Employee Ada Anggota Yang Lain Yang 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 Tidak Digambarkan Disini Gitu Maksudnya Kayak Tadi Vehicle Itu Ada Car Sama Ada Truck Yang Lainnya Apa Bu Yang Macem-macem Tidak Digambarkan Dalam IRD Kasus Kita Tadi Faham Ketika Kita Buat Database Pastikan Ruang Likupnya Itu Apa Ya Kita Batasi Gak Mungkin Kita Buat Database Semuanya Kompleks Kita Batasi Nah Ketika Kita Membuat Seperti Ini Bu Ini Ada Employee Oke Fakulti Sama Staff Berarti Anggotanya Selain ini Ada Lagi Ada Apa Tergantung Kasusnya Misalkan Kalian Buat Disini Employee Itu Ada Fakulti Ada Staff Mungkin Ada Divisi Atau Yang Tidak Digambarkan Dalam IRD Yang Kita Buat Gitu Lutfi Tadi Mahasiswa D3 S1 Boleh Saya tambahkan S2 S3 Boleh Dilihat Dulu Kalian Membuat Database Apa Kenapa Terdengar Suara Saya Lutfi Bisa Bisa Difaham Sampai Sini Lutfi Terdengar Terdengar Tadi Agak Macet Oh Gitu Saya ulangi Jadi Gini Ketika Bu TRD Kita Batasi Ruang Lingkup Tidak Mungkin Kita Buat TRD Dalam Semua Lingkup Alhamdulillah Bisa B Batis Bisa Dipahami Sampai Sini Sip Ada lagi Pertanyaan Silahkan Cukup Hello Cukup ya Ya Oke Alhamdulillah Pas ya Sejaman Kita kuliah Sudah Juga Nonton Video Sebelumnya Semoga Ada Manfaatnya Kalau ada Yang kurang Dimengerti Bisa Ditanyakan Siap Sudah Dibagi Kelompokan Kita Sudah Mencoba Untuk Membuatkan Semacam Timeline Sama Taks Taks Pekerjaan Yang harus Kalian Buat Nantinya Untuk Bidang Pembuatan Database Mungkin Cukup Ini ada Chat Tadi ya Maaf Belum Baru Terbaca Oke Mungkin Cukup Dari saya Terima kasih Saya tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bu Terima kasih Bu Terima kasih